Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Abdul Muttalib Sanghaji bersama dengan Kasatker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel melakukan serat terima TPS 3R di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong yang diserahkan pada puncak hari jadi Kabupaten Tabalong yang ke-57. Dalam rangkaian hari jadi ke-57, pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Kasatker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani prasasti dan serat terima dua TPS 3R yaitu TPS 3R di Desa Kamitin Raya kecamatan Tanjung dan TPS 3R di Desa Muara Uya kecamatan Muara Uya. Kasatker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Hendra Andriana berharap pembangunan kedua TPS 3R dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung penuh dan memberikan pembinaan akan adanya TPS 3R kepada masyarakat. Jadi dengan diserahkannya TPS 3R di dua lokasi ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Kabupaten Tabalong khususnya di dua kecamatan. Dan tidak lupa juga kepada peta kami berharap agar dilakukan pembinaan terhadap pemanfaatannya. TPS 3R sendiri merupakan tempat pengolahan sampah yang menerapkan recycle, reuse, dan juga reduce. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kuantitas sampah dan juga memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di tempat pembuangan akhir atau TPA. Mario Upah, TV Tabalong melaporkan. Juga untuk like, komen, dan share videonya.